Halo gamers, kembali semuanya online guys di filmis main game, Damian Saga ya Nah di filmis main game gue mau update yang ingame yang gue kemarin udah bahas di huge update kemarin Mungkin ada hal-hal yang gue baru tau aja dan yang ke notice sama gue sekalian gue mau gacha guys Seperti biasa guys, kita mulai dari gacha dulu ya Wismillah guys, gachanya gue sekarang ada berapa tiket nih 37, dan disini wishnya kalian itu sudah bisa masukin, ada tambahan bisa iris guys ya Iris juga sudah bisa nanti kalian grinding di treasure map, oke Ini region, di friendship ya Nah ini friendship sebelum kalian ngegas di friendship, masukin dulu iris di stadiumnya kalian ya Supaya meningkatin kemungkinan dapet SSR di friendship sini guys Nah dapet kan, gue udah taruh iris tapi ya gak tau ya, ini ngaruh apa enggak Nah ini dapet gigantri ya, dapet siapa nih? Janjian iris Oh gak, Yui Kim, nah Yui Kim ini juga di buff nih ya Dia punya soul gear untuk yang meningkatkan ultimate gauchi itu juga dinaikin guys Disini bikin berbat makin gede ya, nah disininya ini gue mau ngambil Relision apa gigantri ya, gigantri lah ya Semoga dapet Vanessa lah, kita coba aja guys, let's go guys I'm a tip aja biar cepet, oke belum dapet gengs Sama satu lagi gigantri lah, gigantri lah guys, ngarepnya dapet Vanessa ya Emang gak boleh ngarep anjir, musuh teori sudah bersyukur ya disini ya Ini lanjut, 37, 21, dapet berapa kita tes aja guys Sekiranya biar cepet gengs Oke, zong Lanjut Ini gue zong juga Nah ini pasti dapet ya, dapetnya di PT cuy Nah ini dapet pasti di PT ya, ini satu kali juga Satu kali gue langsung dapet sih Oke, let's go Ascension dulu Ascension dulu gengs, kita ascension dulu Nah gue akan nanti bahas juga beberapa hero yang Secara signifikan di buff ya, dari yang gak kepake jadi kepake Itu banyak guys, jadi semoga metanya berubah ya Karena metanya ini doang, hero nya itu doang Borek juga cuy Let's go Let's go, ayo dapetnya jangan satu doang lah Beberapa lah, kasih dua lah Satu, satu doang cuy, ini PT doang dikasih Everwood, semoga PO ya Semoga PO guys Liat gengs, yang gue gak butuh ya dikasih gengs Teori satu-satu kita keteng Oke, kemarin anak build buah ya Bisa dapet central coy Dua biji coy, dari sini coy Mungkin karena dia udah buwasan mau pensi Tiba-tiba dia gacha dikasih ini Jadi biar gak pensi Bisa tau aja ya sistemnya ya Ayo dong, ayo dong, ayo dong Zong coy Zong coy The power of zong guys Yaudah lah ya Bersyukur aja lah guys Mau gimana lagi ya Bagaimana lagi Nah ini nanti di Memorial Park juga sudah muncul Statue baru si Iris ya Nah itu yang gue saranin seperti tadi Itu meningkatin dapet SSR di friendship gacha Oke Nah sekarang gue kan disini juga udah bisa Itu ya udah bisa si Iris Lalu yang di rekrut ini juga Iris udah ada Ditambahin udah di aiding disini ya Kalian tinggal sini Lalu kalian ke hero list Nah ini udah bisa semuanya sih ya Kecuali netral Oke netral gak ada Tapi yang lainnya tuh dia ada semua guys Jadi kalian bisa Bahkan mau ngambil Iris pun bisa disini ya Nah tuh ada Iris ya Seperti itu Lalu kalian bisa gerindingin juga sih Irisnya disini guys Treasure map Pas per hari ini tuh Iris guys Aduh kenapa gue kliknya Pirate Dice Coba Cuman Pirate Dice Ini juga Disini pun juga dikasih Di update Supaya kalian punya Komposisi itu langsung sama ya Sama kayak yang di Tim komposisinya kalian Jadi gak perlu bikin-bikin lagi Lebih cepet lah intinya lah ya Bikin lebih cepet lah Treasure map Disini ada Iris ya Tapi gue tetep akan ngegasnya ke Vanessa sih Gue tetep fokusin ke Vanessa gue dulu Nah disini Gecko ya Seperti biasa udah ada Kalau yang disini Gue tetep ke posi Jadi gue fokus sih ya Gue tetep fokus sih guys Oke gue tetep fokus Sekarang kita lanjut lagi Dimana lagi Arena Grand arena ini juga Kita bisa nanjaknya per 10 Kita bisa lawan cuman yang 10 di atas kita ya Tapi kalau yang bawah sih bebas guys Yang bawah bebas Jadi kalian nanjaknya pelan-pelan Sampai disini Nanti baru bisa hajar yang 10 di atas kalian Top 9-15 Mentoknya di top 5 Hajar seperti itu ya Lalu master arena ini juga katanya diperbaikin Invasionnya juga katanya diperbaikin Tapi disini udah diperbaikin aja Gue masih sering banget sih Ketemu sama yang Top 10 Padahal gue di rank 100an ya Jadi memang sistem masih agak broken Masih agak broken Lalu Di unionnya juga ini Gue kira si invasionnya tuh udah gak beta Ternyata masih beta Cuman katanya sih sudah diperbaikin ya Jadi harusnya matchnya itu lebih Fair Jadi yang seringnya itu mirip-mirip Nah ini gue belum participant request juga Gue biarin aja Gue pengen tau sampai besok Kalau misalnya gue gak request Apakah dia otomatis Atau gimana gitu ya Ini juga udah di Udah ada beberapaan disini ya Ini kan gue udah ranking S disini ya Udah ranking S Lalu Udah ada yang rankingnya itu SS Jadi grade-nya itu udah 8 guys Ini SS ya Terus ini S doang Biasa nanti ada yang A, B, C Mungkin sampai E atau gimana Kali gue juga gak tau ya guys ya Ini A Oke kita lihat ya Yang paling bawah nih berapa nih Nah ini masih A sih Cuman katanya tuh grade-nya ada 8 Gue bingung SS Ini kan S Abis S dibawahnya A Apa gimana gitu ya Gue bingung dah Gue kether dah guys Kenapa bisa begitu ya Ini A juga tuh ya Gue gak tau dah Maksudnya tuh 8 grade itu apa aja guys Sayang kita gak bisa tau ya Grade-grade disini gak bisa di klik Tapi yang pasti katanya sih ada 8 Oke Grade-nya tuh ada 8 Lalu Kita bahas hero-heronya guys ya Kita bahas hero-heronya Yang gue punya aja ya Yang gue punya dulu aja lah ya Yang gue punya dulu aja Mungkin dari Ini Ini kan Di buff nih ya Di buff nih skillnya gitu Seperti yang gue udah bilang kemarin Lalu ada lagi kah yang di buff Ini Ragnar Di buff nih ya Ini di buff Ultimate-nya lebih gede Ini jarak hero-heronya lebih gede ya Jarak hero-her Ini jarak hero-heronya lebih gede nih guys Nanti dia pas return damage itu lebih gede AW-nya Secara AW Tuh Secara AW doang tapi ya Bukan secara damage Lalu ini Sophia juga di buff Serena Claro Ini yang menurut gue signifikan banget Karena eye shield-nya dia ini Applies freeze ke musuh Jadi kalau mele musuh Hubungin dia ini sih Jackpot coy Beku-beku juga coy GG sih ini eye shield-nya Dia ini sekarang ya Terus ultimate-nya juga jadi Ngebukuin musuh Kayak si Kayak si Cynthia gitu ya Lalu victorinya juga di buff nih Tech speed Kayaknya dari movement speed Kalau gue gak salah ingat ya Movement speed ke tech speed Ya seperti itu Lalu Mana lagi nih yang di buff ya Ini Sharon Ini juga di buff nih guys ya Ini kan tadinya kan ke musuh Poseya Nah sekarang ke musuh yang Kena shock effect dari dia Gitu ya Jadi Menunjang skill-nya dia sendiri ya Lalu juga ini nih ya Increase attack 10% Tuh Bisa di stack nih Setiap dia inflict damage Jadi ini udah bagus nih Kalau yang dulu kan Dia mesti digubukin dulu Dia digubukin naikin critical hit rate-nya dia Oke Karena gue pake dia Jadi gue notice banget guys ya Nah ini shock ini nih Yang menunjang Jadi pas musuh kena shock Atau musuhnya dari sini Ini kena shock juga kan Ditembakin sama dia Makin sakit damage-nya guys Ya dari soulgear-nya dia Jadi ini untuk DPS Udah oke nih ya Udah oke nih Udah gak underrated Ini juga Oke guys ya Juga oke guys Saya yakin kita semua setuju guys Kalau itunya oke ya Yui Kim Ini juga nih Yui Kim juga di buff Tuh dari Ini kecil ya Tadi seratusan sih Ingat gue sekarang jadi 235 Tuh 380 Lumayan Hampir sepertiga jalan nih udah ini ya Kalau kalian ketiga puluhin Semuanya full gigantria Baru battle dimulai Udah keisi sepertiga lebih nih Bar Bar untuk ultimate Jadi bisa nyolong ultimate Ultimate-nya ya Bisa nyolong start Seperti itu Siegfried nih yang nimpuk nih ya Dia nimpuk Extra-nya dia nih disini Dia itu dapet Ignore enemy hit effects Nah ini gue bingung nih Ignore enemy hit effects Jadi kan selalu titik Kalau gue tanya-tanya sama Kalau kita discuss sama viewer gue Yang komen di youtube gue Katanya si Ignore enemy hit effects Itu hit effect itu Sebagai debuff Jadi gak bisa di stun Gak bisa di knockback Gak bisa di knockdown Gak bisa di bekuin Atau apapun Jadi Immune itu debuff Katanya kayak gitu Dan make sense di otak gue ya Karena jujur ini gue masih belum tau sih Hit effect itu Kayaknya betul ya Kayaknya betul ya Kayaknya betul sih Jadi dia immune dari Segala macem debuff yang Bikin kita itu immobilize Seperti itu ya Disini sama Masih naikin physical defense Jadi ini Siegfried makin mantul ya Walaupun sekarang udah kepake pun Tapi makin dibagusin guys Sama dia ya Lalu ini Jaden juga nih Yang busuk nih ya Tadinya Dari attack all neutral Sekarang jadi attack all allies guys Jadi kalau kalian dapet Jaden banyak ya Lumayan nih soulgear nya Tapi memang kembali lagi Skill disininya Yang ada perubahan Ada perubahan Disini itu Dia dari nyerangnya itu ya Dia nyerang dari musuh Yang 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 Highest damage itu sekarang Dia jadi yang terdekat dengan dia guys Yang terdekat dengan dia Nih dimana nih Kalau gue baca kemarin sih Kayak gitu ya Damage Damage Ini gak biasa Biasa Pokoknya ada Seharusnya ya Itu ada yang gubuknya Itu dari musuh Yang highest attack Sekarang jadi yang terdekat dengan dia guys Jadi dia gak akan Mendongkrak ke belakang-belakang musuh Kayak yang Kemarin-kemaren itu ya Dia maju ke tengah-tengah gitu kan Otomampus ya Ini kan Sebagai assault Bukan yang tanker ya Otomampus Jadi ya Setidaknya jadi lebih sedikit berguna lah Dibanding yang dulu ya Edennya guys Seperti Itu guys ya Oke deh mungkin segitu aja dulu Di video kali guys ya Semoga bermanfaat Semoga informatif ya Jangan lupa buat subscribe-lembang komen Yang lain-lain Jangan lupa aplikasinya Supaya kalian dapet jalan Info-info menarik Sebenarnya game ini Khusususnya dari gue guys Oke deh ya Thank you for watching And see you next video Bye bye Ciao